Penyutikan vaksin COVID-19 dosis pertama terhadap tenaga kesehatan ditargetkan selesai akhir bulan Februari 2021 mendatang. Namun hingga saat ini capaian penyutikan vaksin dosis pertama terhadap nakes tersebut baru mencapai 73,58 persen atau 17.547 nakes yang sudah disuntik dengan target 23.848 orang yang akan disuntik vaksin. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, mengatakan masih adanya nakes yang belum dilakukan penyutikan vaksin dosis pertama dikarenakan saat dilakukan penyutikan tensi mereka masih tinggi sehingga ditunda untuk disuntik. Dari 11 kabupaten kota hingga saat ini baru 5 wilayah yang melaksanakan penyutikan vaksin dosis kedua terhadap tenaga kesehatan yakni Kota Jambi, Muaro Jambi, Patanghari, Tanjap Timur, dan Sarolangun dengan jumlah yang sudah divaksin sebanyak 4.586 orang. Sementara untuk 6 daerah lainnya seperti Tanjabar, Tebo, Bungo, Merangin, Sungai Penuh, dan Kerinci, belum ada tenaga kesehatan yang disuntik untuk dosis kedua. Menurut Raflizar, belum adanya nakes yang disuntik pada tahap kedua di 6 daerah tersebut karena mereka baru menerima vaksin dari pemerintah Provinsi Jambi dan saat ini masih melakukan penyuntikan pada dosis pertama. Hari ini, terutama kalau tidak yang tidak bisa menerima vaksin mungkin tidak bisa dipaksakan. Kita sudah ada beberapa yang ditunda seperti tensinya kemarin, tensinya tinggi, dunda. Itu yang penyebab realisasinya belum 100 persen. Seperti itu, yang tahap satu.